Jangan bilang-bilang kembali bersama saya Coach Wira di podcast Mantra Hati Manajemen Transformasi Harapan dan Tinjakan Pada video kali ini kita akan berbicara sebuah topik yang mungkin bagi kalian anak muda Khususnya generasi muda Hindu akan lebih tertarik untuk mengetahui bintang tamu Yang sudah saya undang pada podcast Filsafat Bali ini Sebelum lanjut kita saksikan yang satu ini Oke baik generasi muda Hindu dimanapun kalian berada Atau siapapun anda yang sedang menyaksikan video channel ini Tentu sudah sangat jelas bagi anda semua Disini sudah hadir ceruda Saralit Yang memang sudah banyak memberikan inspirasi, motivasi Khususnya bagi anak-anak muda dan umumnya bagi anda yang tertarik dalam dunia spiritual Dan termasuk mental kita semua Nah disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di suasana yang santai saja Jadi pertanyaan saya ini yang banyak juga ditanyakan sama anak-anak muda Apakah ada hubungannya misalnya sukses itu dengan otonan atau hari kelahirannya dia gitu Karena banyak sudah berusaha, sudah pakai strategi A, cara B Lalu dia akhirnya merasa oke ini ada yang salah nih sama pelahiran saya, otonan saya Apa perlu saya ini membayuh misalnya, metebusan atau ada sesuatu yang kira-kira seperti itu Terus Jero, gimana nih tanggapannya? Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya Sebelum saya menyampaikan mengenai tentang jawaban dari pertanyaan yang baik ini Marilah kita bersama-sama dengan orang pengastungkaran, Om Swastiastu Om Swastiastu Saya atas nama jurus analit saat ini berkesempatan hadir untuk bisa mendampingi orang yang sangat luar biasa yang ada di samping saya ini Sehingga mengenai tentang pertanyaan yang telah artinya ditanyakan kepada diri saya mengenai tentang apakah ada kaitannya suksesnya orang itu dengan otonan Jadi kalau boleh saya sampaikan, sebelum saya menyampaikan jawaban inti apakah ada kaitannya Saya ingin menyampaikan apa itu makna dari otonan itu sendiri Jadi yang perlu kita ketahui bersama, para generasi muda dimanapun berada Begitu juga para masyarakat seluruhnya yang mungkin bisa menonton dan mendengarkan video ini, channel ini Jadi mengenai tentang otonan, kita umat Hindu, kita agama Hindu, khususnya di Bali Memiliki sebuah tatanan-tatanan upacara tersendiri yang berbeda, yang memiliki ciri khas yang berbeda dari agama-agama lain Adanya ulang tahun, ulang tahun itu bukan ciri khas dari umat Hindu kita Ulang tahun itu tidak ada di ajaran agama Ulang tahun itu sendiri tidak ada di weda maupun londar-londar di pelunduk-pelunduk yang ada di agama Hindu Yang ada itu adalah otonan Otonan inilah yang disebut, kalau bisa diartikan dengan bahasa kita Otonan ini adalah hari ulang tahunnya umat Hindu dimanapun berada Bukan ulang tahun Kita jangan pernah, janganlah kita mengikut-ikut sertakan sesuatu yang belum kita ketahui dan belum kita pahami Kita harus mampu mencari tahu apa makna, apa tujuan dan apa yang ada dibalik apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Tentunya adanya otonan ini Otonan ini adalah bagaimana kita membajarkan puja dan puji syukur kehadapan para lelukur kita Yang telah berenkarnasi atau punar bahwa ketika datang berenkarnasi ke dalam diri kita menjadi umat manusia Disinilah kita memohon kepada anugerah ide sang yang bidiwasa dalam manifestasi beliau Berupa atma yang ada di dalam diri manusia Sehingga disinilah kita meluapkan rasa syukur kita Sudah diberikan umur, sudah diberikan kehidupan Sudah diberikan rejeki dan lain sebagainya Maka disinilah ada yang disebut upacara Ngotongin Oh iya Lalu apakah berpengaruh dengan kesuksesan orang? Ya jelas berpengaruh Karena apa? Ibaratnya Kalau kita sudah diberikan Ibaratnya saya sebagai orang tua memberikan anak saya sebuah uang Atau memberikan upah kepada anak saya Masa dia tidak mau berterima kasih dengan orang tuanya Kalau kita menjadi anak tidak mau memberikan terima kasih rasa syukur dengan cara ngotongin Maka orang tua Tuhan itu sendiri akan tidak memberikan kita sebuah anugerah yaitu kesuksesan Untuk apa kita memberikan kesuksesan Sementara dia tidak bisa memaknai dan tidak bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang yang memberikannya yaitu Tuhan Jadi ada kaitannya Terkait juga masalah nebusin Nebusin dan membayuh Membayuh dan nebusin itu sama sebenarnya Jadi kenapa ada orang membayuh? Karena mungkin orang tersebut memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri yang ada di dalam dirinya sendiri Justru ada kelebihan Iya Contohnya tiada lain adalah orang melik Orang melik Orang bertanya-tanya apa sih itu melik? Orang itu sering mengitanya kan? Orang upacara nebusin oton baru saya tanyakan kenapa nebusin oton? Karena saya melik Tapi dia bisa mengatakan itu melik tapi dia tidak tahu artinya Nah disini lah saya akan menyampaikan Melik itu artinya melek 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 itu artinya kalau bahasa balik kedat Kedat, melihat gitu Melihat, apa yang dilihat? Karena kita memiliki mata batin Kita memiliki 6, hanya 5 indria yang bisa terbuka Yang satunya adalah indra ke-6 yang ada di kening kita yaitu mata batin kita Ketika itu sudah terbuka maka ada yang namanya vibrasi baik dan vibrasi yang tidak baik Ada positif dan ada negatifnya Oke Setiap kelahiran manusia memiliki sebuah vibrasi Setiap kelahiran manusia memiliki pemukon dan uku-uku tersendiri Di dalam arti masing-masing memiliki urib-urib tersendiri di dalam hari-hari kelahiran manusia Jadi di dalam kelahiran manusia itu ada kelahiran secara memiliki vibrasi positif Ada juga yang negatif Khusus contoh saya kasih Ketika orang itu lahir di wuku wayang Apalagi di tumpuk wayang Ketika dia lahir di hari itu Maka dia akan banyak memiliki dan banyak mendapatkan hal-hal yang negatif dalam hidupnya Sering terjadi Satu ketika orang yang wukunya lahir di wayang emosional tinggi Lebih emosional Emosional tinggi Jadi itu kan sudah unsur negatifnya Jadi inilah yang dinetralisir dengan cara apa? Nebusin atau membayuh Bayuh dalam artian Kenapa dikatakan membayuh? Membayuh itu dayuh Dayuh itu menenangkan Sedangkan sesuatu yang negatif bisa dinetralkan, ditenangkan dengan upacara membayuh Wah ternyata luar biasa sekali penjelasan yang sangat banyak ya Tetapi buat kalian generasi muda mungkin belum tahu Nah untuknya juru dasar analit sudah menjelaskan kepada kalian semua Dan yang terpenting adalah apakah kalian bisa nih? Nah sekarang pertanyaannya kan gitu Sudah mendengar lalu apa yang harus kalian lakukan? Jadi yang terpenting adalah menerapkan berdasarkan dengan komitmen kalian Kemudian dengan kebiasaan-kebiasaan baru Meninggalkan kebiasaan buruk Nah tadi sudah dijelaskan dari sisi otonan dan juga konsep dari melik Karena memang melik ini ke juru dasar banyak yang bertanya Atau bahkan banyak yang takut juga Kalau anaknya melik Jadi dia kebingungan Karena melik itu banyak artinya Dan melik itu bukan hanya satu saja Melik itu adalah melik ceciren Melik ceciren itu salah satunya adalah melik apit wangke Apit wangke ini kadengar Ada kailalan Di kelamin orang itu Jadi ada yang namanya apit wangke Ada yang namanya ceciren pubukon Manut ring hari-hari Ibaratnya hari-hari dia kelahirannya Hari kelahirannya seperti pubukon Seperti tadi Buku anak-anak menyemayang Dan lain sebagainya Jadi ada juga melik Mengenai pembelian ini terkait dengan adanya musibah yang terjadi dalam kehidupannya Contohnya Dia bersaudara tiga Senat umpeng Ibaratnya Yang pertama meninggal Dia anak kedua Yang ketiganya juga meninggal Jadi dia ini harus diupacarai Dia harus diupacarai Lalu ada yang telah gong-gemeng dan lain sebagainya Banyak melik-melik itu Jadi ada melik yang sangat Sarak dan itu sangat melik yang bisa dipergunakan bagi semua orang Bisa berpengaruh baik Bisa berpengaruh negatif Sesuai dengan apa yang akan dia lakukan Dengan melik itu sendiri Melik itu disebut dengan Melik Seperti tadi yang saya sampaikan Terbukanya mata batin yang ada di dalam dirinya Karena ketika mata batin itu terbuka Dia itu bisa melihat sosok-sosok Yang tidak bisa dilihat oleh mata telahnya Ada juga melik Itu bisa berfungsi dan bisa bermanfaat bagi dirinya Untuk menyengker Nyengker itu ibaratnya untuk bisa menamengi dirinya Sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang buruk Tetapi sayangnya melik ini juga sangat berbahaya Ibarat ketika mata batin kita terbuka Ibarat seperti sinar surya yang begitu terang Sehingga banyak orang yang akan ingin mengambil sinar itu Oleh karena inilah banyak melik Yang memiliki melik atau kelebihan itu Satu Umurnya pendek Dan lain sebagainya Karena apa? Karena banyak yang menginginkan itu Tetapi jangan pernah kita Berpikir bahwa ketika kita melik Kita ini adalah orang cacat Atau orang yang memiliki kekurangan Jangan Karena orang yang melik ini Malah memiliki sebuah kelebihan Tetapi hanya saja Bisakah kita menjaga dan juga menetralisir hal yang negatif itu Betul Oke Jadi lebih jelas lagi Buat teman-teman Umat Sedarma Khususnya generasi muda Terkait dengan otonan Apakah itu bisa membuat kalian sukses apa tidak Tadi Jero Dasar Analit sudah menyampaikan Bahwa itu ada kaitannya Nah Kalau saya menyimpulkan dari kajian-kajian yang pernah saya pelajari selama 12 tahun memberikan program pelatihan di negeri ini Jadi itu adalah suatu bentuk ekspresi diri Bagaimana kita menfibrasikan energi positif kita Dari hari otonan Itu kan kita ya Jero Dasar Lebih banyak hal-hal baik, positif yang mendukung terhadap apa yang kalian lakukan Apakah nanti di pekerjaan, di bisnis, relationship, dan seterusnya Jadi kaitannya sangat erat Maka mulai sekarang Nah ini pertanyaan begini Jero Dasar Apakah kita harus nih Kalau kita lewat misalnya otonannya gimana nih? Nah Gimana cara yang terbaik gitu? Kalau kita sudah melewati hari otonan Kadang-kadang umat Hindu kan lupa Iya betul Mungkin kalau memang kita sudah melewati hari otonan itu beberapa hari Kita bisa melakukan pengubaktian saja Dengan cara mungkin kita datang ke merajaan Ke tempat Dimana leluhur kita distanakan Memohon anugerah beliau Tapi sebelum kita mohon anugerah Kita memohon maaf Karena apa? Karena otonan itu telah kita lewatkan Jadi pertama-tama ketika setelah kita memohon maaf pada beliau Karena keterbatasan kita menjadi manusia Dalam segi pemikiran Iya Jadi Di sini juga boleh kita Melakukan Nebusin Membayuk itu pun tidak Harus ngenjak di hari lahir otonan dia Boleh juga berbeda Tetapi harus sama dengan hari saja Ibaratnya Ngotonannya dia itu Hari Tumpuk Wayang Hari Sabtu Tetapi kalau hari Sabtu Untuk mencari tumpuk wayang itu terlalu lama Kita boleh Ngotonin Metebus di hari Sabunya saja Walaupun bukunya Tumpuknya bukan wayang Iya Karena uribnya pun tetap sama Cari uribnya Uribnya Oke Iya Nah Jadi Generasi muda Hindu Atau siapapun Anda yang tertarik Dengan hal-hal yang bersifat mental Spiritual Ini bisa menjadi satu kajian Buat kita semua Istilahnya Jangan menyepelekan sesuatu Yang Anda belum tahu Ya kan Secara takwa Secara filsafatnya Belum tahu Jadi sekarang Kalau memang orang tua Kalian nih Anak muda Diajak moton Ya Maknanya adalah Ini akan bisa membuat kalian sukses Bisa membuat Artinya sukses itu Tentu dengan kalian bekerja Berusaha Dengan skill kalian Kalian Tetapi vibrasi Yang kalian pancarkan Ketika moton Kalau ngerti maknanya Itu Hasilnya akan berbeda Benar saya Kalau kalian tidak ngerti Makna moton Jadi ya Sekedar dibantenin saja Diupacarai Ya tidak ada gunanya Karena ini akan terkait dengan Mental fokus kalian Nah Dalam sebuah istilah Yang saya pelajari Ada namanya RAS Reticular Activating System Disitulah Kalian bisa memancarkan Memvibrasikan Energi positif Jadi kalau macet Stuck Kurang beruntung Bisnis tidak lancar Jadi pendekatan Yang bisa kalian lakukan Pertama adalah Coba cek ke dalam diri kalian Apakah sudah memiliki Skill kompetensi Yang relevan Terhadap apa yang kalian Kerjakan Lalu konsistensi Komitmen Kegigihan Dan sisanya Baru Kalian boleh menambahkan Hal-hal yang bersifat Trisendental Mungkin yang Masuk ke dalam Spiritualitas Ya Termasuk hal-hal yang Tadi sudah disampaikan oleh Jero Dasaran Malik Baik Kita lanjut Diskusi kita Di pertanyaan yang kedua Nah yang banyak Di pertanyakan Anak muda itu Biasanya adalah Tentang bagaimana Mereka bisa Mengubah kebiasaan Jero Dasarannya Misalnya Kebiasaan negatif Apakah Merokok Minum Semua kebiasaan Kebiasaan negatif itu Apakah ada pengaruhnya Ini kembali Dari hari kelahirannya dia Hari Watak Atau Urib Atau apa nih Yang dari Pandangannya Ide Jero Silahkan Jadi Mengenai tentang Apa yang Anak muda sekarang Lakukan Baik itu Yang dilakukannya Bersifat positif Maupun negatif Itu sebenarnya Tidak berpengaruh Kepada Watak Dari kelahiran Atau hari kelahiran itu sendiri Oke Jadi Ketika kita Menjadi orang yang tidak baik Yang salah itu Bukan hari kelahirannya Yang salah itu Bukan orang tua yang melahirkannya Yang salah itu Bukan bagaimana Dia memeluk agamanya Yang salah itu Adalah pemikirannya Ketika dia sudah Mampu memikirkan Coba kita pikirkan Bersama Kalau sudah kita tidak bisa Atau tidak boleh Atau tidak baik Kalau kita ibaratnya Banyak yang sekarang Terjangkit Apa namanya Terkena daripada Obat-obatan terlarang Sudah tahu Tidak boleh dimakan Kenapa dimakan Tetap aja Tetap aja dimakan Yang salah Bukan hari kelahirannya Tetapi bisa kita lihat Dari dirinya sendiri Mungkin ada pergaulan Yang tidak sehat Mungkin adanya Sebuah Artinya Berkenhum Di dalam keluarganya Artinya Sering terjadi Cekcok Dan lain sebagainya Maka Ketika dia Berada di Tempat-tempat Yang salah Maka ia akan Melakukan hal-hal Yang salah juga Karena apa Karena setiap manusia itu Bisa meniru Apa yang Ada di sekelilingnya Jadi jangan salahkan Hari kelahiran Mengenai tentang Sikap manusia itu sendiri Tetapi salahkanlah diri anda Karena anda sudah Mengetahui itu Hal yang salah Tetapi untuk apa Anda melakukan itu sendiri Jadi ini bisa Mewakili pertanyaan Di sesi coaching saya Bagi anak-anak Bidrasi Buddha Atau siapapun anda Masyarakat secara umum Yang penasaran Apakah ada pengaruh Hari lahir Wata Karena ternyata Itu Arturo Dasaran Ali Sudah memberikan jawaban Yang sangat simpel Itu tergantung Diri anda semua Nah kalau saya sedikit Memberikan Sebuah kesimpulan Jadi ada Sebitiga nih Yang harus kalian perhatikan Dari kerangka langit Artinya dari Sistem perbintangan Astronomi Atau astrologi Itu memang sudah Nggak bisa diubah Kalian sudah lahir Di hari yang itu Kan kita nggak bisa diubah-ubah Tapi yang kedua Lapisan kedua ini Adalah manusianya Nah yang bisa berubah Beradaptasi hanya manusianya Yaitu diri anda semua Maka tadi sudah disampaikan Hidup ini ada dua sisi Positif Negatif Mana yang kalian pilih Kalianlah penentu Atau desain dari hidup ini Andalah desainernya Maka dari level 2 manusia ini Bisa mengubah Dan yang ketiga adalah Yaitu bumi Atau saya sebut sebagai Environment Lingkungan Jadi kalau sudah tahu Lingkungannya nggak bagus Kalian boleh keluar deh Sebentar dari lingkungan itu Ya kamu cari lingkungan yang baru Kalau sudah tahu Lingkungan anda adalah Hal-hal negatif Coba keluar Karena hanya dengan dua cara inilah Kita bisa melakukan penyesuaian Itulah sebabnya Kenapa kita Terus penting Belajar menemukan Kekuatan jati diri kita Nah disini Bersama Juro Dasaran Alit Semoga Acara ini bisa memberikan Tambahan Inspirasi buat kalian Kemudian pengetahuan Dan hal-hal yang bisa membuat Kalian bisa menjadi Pribadi-pribadi yang lebih baik Baik secara jasmani Maupun ruhani Ya saya tambahkan sedikit Silahkan Coba sekarang kita bisa berpikir Secara realitas Kita berpikir secara Ibaratnya kritis Kita berpikir Kenapa hari dikatakan Bahwa berpengaruh Kepada watak buruk Dari penuh manusia Coba kita bayangkan Contoh nih Saya lahir di hari Kamis Terus Beli juga lahir di hari Kamis Nah sekarang saya misalnya Memiliki watak yang keras Tapi Beli Coba kita bayangkan Berarti kan tidak sama Dalam padahal harinya sama Keluarannya berbeda Apa yang salah Berarti lingkungannya Berarti pergaulan Yang ilah yang harus kita benahi bersama Setuju Jadi lingkungan penting sekali Kalau sudah tahu Lingkungan kalian itu mager Males gerak Zona nyaman Coba deh keluar sedikit Kalau sudah tahu Lingkungan kalian itu Godem Bahasa Mali Males-malesan Untuk ngekoh Saya kemarin bilang Ada dua N itu Ngekoh Pertama yang kedua Ngomel Kalau orang itu Biasanya gampang sekali Menyalahkan orang lain Dari apa yang Kegagalan yang mereka miliki Nah saya mengajak Semeton Sami disini Untuk Ya istilahnya Kalau bahasa yang sering kita gunakan Mulat sahri lagi Masuk ke dalam diri kita Untuk melihat Apa potensi diri Apa kekuatan diri kita Kemampuan Lalu peluang-peluang Yang bisa dilihat Dan tentunya Lingkungan Yang sangat penting Jadi Apakah lingkungan itu Bisa mengubah orang Menjadi lebih baik atau tidak Tergantung Anda semua Kalau Anda tahu Tadi sudah disampaikan Sama jurudasaran Lingkungannya Misalnya narkoba Kalian masih tetap disana Ya mau tidak mau Kan begitu Jadi kalau bergaul Sama dagang parfum Kalian akan wangi Ya Kain bergaul Lajak dagang pindah Nah andeh Bawanya mau pindah Nanti ya Bawanya seperti itu Oke terima kasih Atas tambahannya Lalu ada hal lagi Ini Gimana sih Caranya menghilangkan Kecemasan Ketakutan yang berlebihan Dalam hidup ini Ketika menghadapi masalah Nah anak muda Biasanya Satu Dagi Diputusin pacar Misalkan Banyak sekali pertanyaan Gak bisa move on Gitu kan Itu yang paling sering Jurudasaran Yang ditanya Yang kedua Ketika menghadapi Misalnya Ujian Atau lagi tes karir Pekerjaan Dan seterusnya Jurus Jadi Saya akan sedikit menjawab Mengenai tentang Kenapa kita Sering cemas Dan bagaimana Cara menangani Kecemasan itu Di dalam setiap kehidupan Baik itu manusia Dimanapun berada Pasti punya masalah Pasti punya ujian Perintangan Tantangan Yang tidak terlepas Dari kehidupan Karena itulah Yang disebut warna Dari kehidupan Ibaratnya seperti pelangi Kalau pelangi Hanya satu warna saja Makanya dia tidak akan Bisa menarik Bukan pelangi Bukan pelangi namanya Jadi karena dia berwarna Warna Yang membuat dia Menarik Membuat orang itu Menjadi terkesan Bahwa disebutlah Dia pelangi Jadi sama Ibaratnya kita menjadi manusia Tidak terlepas Dari pujian Tantangan Masalah Semua permasalahan Yang terjadi Di dalam setiap manusia itu Adalah sebuah Perhatian dari Tuhan Sebenarnya Tuhan memberikan kita masalah Tuhan memberikan manusia masalah Bukan karena Tuhan membenci diri kita Melainkan Dari sanalah Dari masalah Tuhan ingin mengajarkan kita Tuhan ingin memberi tahu kita Tuhan ingin mendidik kita Bagaimana caranya menjadi manusia yang lebih kuat Lebih kokoh Lebih bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan ini Makanya semakin banyak manusia itu mengalami masalah Maka semakin hebatlah dia Makanya saya sering menyampaikan Kalau Anda ingin pintar Maka belajarlah dari buku Bacalah buku Maka kalian akan bisa menjadi pintar Tapi kalau kalian ingin menjadi bijaksana Maka jangan belajar dari buku Kalian tidak bisa menjadi bijaksana Hanya mendengarkan dari kutur kata saya Tetapi kalau kalian ingin menjadi orang yang bijaksana Maka belajarlah dari pengalaman Pengalaman tidak pernah lepas dari masalah Godaan dan ujian itu sendiri Oke Berarti ketika kalian menghadapi masalah dalam hidup kalian semuanya Ingat pesan dari Juru Dasaran Alit Bahwa itulah warna hidup kita Bahkan warna yang kita sering anggap gelap ya Warna hitam Itu sering hitam dikonotasikan jelek Tapi kalau kita membuat sebuah perumpamaan Sebuah lukisan Lukisan orang Yang mana rambutnya kan hitam nih Baru dasar Tapi kalau warna hitamnya dihilangin Jadi gambarnya jadi kopla Warna hitam itu memang harus ada Dia akan membuat sempurna dari rambut yang akan menggambar itu Ibaratnya itu seperti dunia ini Ibaratnya seperti sebuah kegelapan yang ada di dunia ini Ibaratnya seperti sebuah mendung Di balik mendung yang begitu gelap Tersimpan sebecak cahaya yang terang Nah itu dia Jadi bagaimana caranya untuk mengadasi itu semua Maka kalau kalian mengalami sebuah problem Permasalahan dan membuat diri kalian takut Kuncinya adalah kalian terlalu banyak memikirkan hal yang negatif Kalau kalian tidak berpikir negatif Kalian tidak akan cemas Karena yang membuat itu cemas adalah Karena pemikiran negatif itu sendiri Jadi kita takut nih Karena begini hasilnya begini pasti akan begini Karena jeleknya saja kita pikirkan Sehingga pikiran kita telah teribaratnya terkombinasi Ibaratnya terkombinasi Iya Ke hal-hal yang buruk Ke hal-hal yang negatif Sekingga Sekarang apa yang perlu dilakukan Yang perlu dilakukan adalah pengheningan diri Pengheningan jiwa Bagaimana caranya Kita pergunakanlah Ibaratnya pemikiran-pemikiran kita Kita bisa pergunakan alam kita Dengan jalan nih kalau saya Kalau saya sedang galau Di mana kamu cerai Kalau saya sedang galau Sedang diputusi pacar Sedang galau Jadi ya saya datang Ketempat dimana membuat diri saya nyaman Oke ini tips pertama Di saat saya datang Saya mengatakan Dengan alam Kenapa saya diputusi oleh pacar saya Bukan saya yang diputusi Seringan saya yang memutuskan Kenapa saya harus memutuskan hubungan dengan pacar saya Saya berpikir seperti ini Mungkin Kenapa Tuhan memberikan saya sakit hati Kenapa Tuhan memberikan rasa kecewa dalam diri saya Mungkin saja Tuhan ingin memberitahu saya Bahwa pilihan saya adalah pilihan yang salah Oke Oleh karena itulah Agar kita tidak berada di pilihan yang salah Agar kita tidak berada di zona yang tidak baik Disanalah Tuhan memberikan sebuah Cobaan dengan kita Memberikan sebuah masalah Dengan cara Ya dengan cara kita diberikan Sebuah rasa di mana kita mengalami rasa sakit hati Bagaimana kita merasakan kecewa Ditinggal Karena apa Karena jangankan pacar Kita semua akan meninggalkan alam ini Kita semua akan meninggalkan dunia ini Bukan hanya ditinggalkan pacar saja Oleh karena itu Ketika kalian sakit hati Ketika kalian mengalami problem di rumah tangga kalian Ketika kalian mengalami sebuah permasalahan di lingkup keluarga kalian Jangan pernah kalian menyesal Jangan pernah kalian berpikir negatif Kalian maknailah masalah itu sebagai hal yang positif Untuk mengajarkan Untuk bisa ibaratnya seperti sebuah pisau Sebelum dia menjadi sebuah pisau yang begitu sangat tajam Maka dia diasah Maka dia akan ditembur Dipanaskan Dia dipakar yang begitu panas Lalu dia dipukul-pukul Lalu dia diasah Lalu dibalik semua perjalanan Yang begitu menyakitkan Hasilnya akan menjadi pisau yang sangat tajam Yang bisa berguna bagi seluruh orang yang memakainya Itu yang perlu kita sadari Luar biasa tipsnya ya Jadi mulai sekarang Bahwa teman-teman generasi muda Hindu Atau siapapun anda Move on gitu ya Move on itu bisa dilakukan Ketika kalian memiliki kemampuan Membeda-bedakan yang benar dan tepat Di dalam diri anda Terus yang kedua kesimpulan saya adalah bahwa Kalian penting untuk tidak memikirkan perasaan Ini penting Pikiran jangan dirasakan Lalu berikutnya Perasaan jangan dipikirin Nah kalau kalian akan mikirin perasaan Merasakan pikiran Nah ini akan muter-muter dia Bolak-balik 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 disana Sehingga kalian akan merasa Tidak beruntung dalam hidup ini Padahal adugrah dari ide sang yang budiwasa Tuhan itu sangat berlimpah Tadi cerudasaran sudah menyampaikan Kenapa harus diputuskan Karena untuk Kalau saya buat perumahan Kalau sebuah pohon Supaya tunas baru Mika muncul Maka daun yang tua itu harus rontok dulu Baru dia muncul yang baru Nah ketika tidak rontok Tidak mungkin muncul yang baru Sama Jadi pilihan kita saat ini Kalau memang sudah terjadi Ya Anda apakah diputusin Atau memutuskan Itu sebuah kondisi Dimana Kalian harus siap menerima Sesuatu yang baru Jadi bergeserlah Dari kehidupan Masa lalu orang Karena Anda tidak bisa hidup Di sekarang ini Dengan orang di masa lalu Anda So Move on Tadi sudah disampaikan Sangat jelas Oleh cerudasaran Alif Baik Kita akan sambung lagi Podcast Mantra Hati ini Di sesi yang kedua Masih bersama saya Coach Fira Dan Cerudasaran Adik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton